Ada sebuah biji hijau yang lagi main pedang-pedangan nih Lagi asik bermain dia melihat ada sesuatu yang besar seperti pohon Dia pun memukul-mukul nih Tapi ternyata itu bukanlah pohon melainkan sebuah biji coklat yang sama dengannya Tapi ukurannya lebih besar Si biji coklat pun mendorongnya sampai jatuh nih Sambil tertawa melihat si biji hijau yang berukuran sangat kecil Karena dia tertawakan si biji hijau pun mulai marah-marah nih Hingga akhirnya si biji coklat pun menanam si biji hijau ke tanah Berapa saat kemudian si biji hijau pun tumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat besar Si biji coklat pun gak terima nih Dia langsung menanamkan diri ke tanah supaya bisa tumbuh melebihi si biji hijau Bukannya tumbuh menjadi pohon yang besar Tapi dia malah tumbuh menjadi sebuah bunga dong Terima kasih telah menonton!